Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri Senapan Amin Oke untuk kalian yang di rumah gimana kabarnya Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu dilancarkan rezekinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini saya akan mereview Senapan Amin Predator Mahemeru ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa di subscribe Oke kita langsung aja mulai merevionya ya Kita akan mulai merevionya dari bagian depan Kita akan membahas tentang panjang laras dan juga bentuk larasnya ya Oke untuk larasnya ini menggunakan laras H2S ya Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong pastinya Dan untuk panjang larasnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm OD-nya 14 cm Dan pastinya itu di ujung laras pasti ada penutup laras ya Penutup laras ini itu sebagai variasi Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Dan untuk kalian kalau suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa ganti banget menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD-38 Intinya peredamnya besar banget ya Dan pastinya OD-nya sudah OD-38 Ya dan untuk tabungnya Tabungnya ini menggunakan tabung P6 500 cc ya Dan pastinya di antara laras dengan tabung itu Ada satu cincin laras Fungsi cincin laras itu Memperikat antara laras dengan tabung ya Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan Dan pastinya Kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak melasak dengan buruannya ya Intinya kalau tidak ada cincin laras itu akan goyang ya Senapan anginnya Makanya ada cincin laras gitu Fungsinya untuk memperikat antara laras dengan tabung Ya dan untuk pengisian anginnya Pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Ini ada pengisian anginnya Dan pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kupler Sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan ya Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget kan Dan pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Ya dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya itu ada di bawah sini Ada di sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jika anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai dienolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Intinya itu jangan dienolkan Dan juga jangan dilebihkan ya Agar senapan anginnya itu tetap awet Oke selanjutnya Saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber dural Ya untuk chambernya ini Menggunakan chamber dural seri 7 Full CNC ya Dan untuk pengisian pelurunya Itu pastinya ada di tengah-tengah chamber Ada di sini ya Ya dan untuk pengisiannya itu Bisa kalian isi dengan single suit Dan juga kalian bisa isi dengan magazin Dan untuk di atas Chambernya itu sudah ada lay mounting ya Atau tempat teleskop gitu Dan untuk apa namanya tarikannya Tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Ada di sini Dan untuk tarikannya ini Sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak menggunakan tarikan granule lagi ya Sehingga itu mudah banget Saat kalian gunakan untuk berburu Ya dan untuk triggernya Triggernya itu ada di bawah sini ya Jadi di sini Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Dan pastinya di atas trigger itu ada save 3 trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu Yang fungsinya itu Apa pengaman ya Jika Apa namanya Senapan anginnya ini sudah tidak kalian gunakan Itu kalian bisa pencet pengaman picunya ya Atau save 3 trigger Biar senapan anginnya ini tidak dipakai sembarang orang ya Misalnya kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan gitu ya Ya dan untuk setelan powernya Setelan powernya itu ada di dalam sini ya Itu bisa di Di apa namanya Apa namanya ya Apa namanya Bisa ditekuk gitu Intinya gitu ya Ada di Ya ada Apa namanya Dilipat Dan di dalamnya itu ada setelan power Dan setelan powernya itu Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk small game Itu pastinya Untuk buruan kecil ya Misalnya buruan kecil itu kayak Burung Itu pahit gitu Intinya yang Intinya ya buruan kecil Kalau big game Itu buat buruan besar Contohnya itu kayak Babi Biawak Intinya buruan yang Berkaki Empat ya Intinya yang besar-besar Intinya kalian jangan Kebalik ya Kalau menggunakannya Kalau yang small game Yang kecil Yang big game Yang besar Dan selanjutnya Ke bagian popor ya Untuk popornya ini Bisa Maju Dan mundur Itu ya Bisa Mundur Dan juga Bisa maju Gitu Ini popornya Menggunakan Popor Maju Mundur Dan pastinya Di belakang popor itu Ada Sandaran Bahu Dan sandaran Bahu ini Terbuat dari Karet mentah Sehingga Lebih nyaman Saat kalian gunakan Untuk bersander Dan pastinya Ampuk banget ya Karena Pembuatannya itu Dari karet mentah Ya selanjutnya Saya akan Membahas tentang Harga senapan Angin ini ya Ya untuk Harga senapan Angin ini Hanya 5 juta 500 Saja ya Murah Banget Pastinya Dan untuk Biaya Angkosnya itu Cuma 100 ribu Saja ya Intinya Gampang Banget Ya dan Biaya Angkosnya itu 100 ribu Saja Tapi kecuali Maluku Dan Papua ya Dan untuk Harga segitu Itu pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Bonus Bonusnya Ada 7 Bonus Pastinya Ada Tas Talisandang Gantungan Puru Peluru Tas Bagajin Paradam Dan STKS Ada 7 Bonus Ya Banyak Banget Kan Intinya Itu Cepat Cepat Kalian Order Jangan Sampai Kehabisan Senapan Angin Ya Dan Pastinya Untuk Cara Pembelian Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Dan Untuk Cara Pembayarannya Itu Ada Dua Cara Ada Cara COD Dan Juga Transfer Ada Dua Cara Dan Untuk Sarat COD Itu Gampang Banget Banget Pastinya Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Menirim Foto KTP Kalian Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Dan Untuk Cara Transfer Itu Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Link Deskripsi Oke Itulah Sedikit Review Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Kritik Dan Saran Tulis Di Kolom Komentar Saya Dia Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh